Era normal baru belum benar-benar membuat segala sesuatu turut normal, termasuk perekonomian di tingkat masyarakat kecil dan usaha mikro. Banyak usaha kecil terdampak pandemi COVID-19, hingga saat ini terus mengalami penurunan penjualan. Pedagang-pedagang kecil mulai kehilangan pembeli, kesulitan mendapatkan bahan baku, serta sulit mengembalikan pinjaman, hingga berdampak pada nihilnya penghasilan. Dampak COVID-19 pun makin membawa kejurang kemiskinan. Namun, fakta ini bukan berarti tak ada jalan keluar. Semangat kedermawanan yang luas dapat menjadi ikhtiar bersama untuk bangkit dari keterpurukan ini. Aksi cepat tanggap menggagas sebuah gerakan kedermawanan. Perjalanan membangun optimisme bangsa di masa pandemi dan resesi ekonomi. Ikhtiar ini bernama Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan. Aksi filantropi yang dilakukan dari masyarakat, untuk masyarakat. Aksi ini melibatkan semua elemen masyarakat, memberikan sedekah kepada masyarakat prasejahtera di era kenormalan baru. Maka insya Allah, muskali Allah memuliakan. Saat ini sudah disampaikan. Merespon sebuah kondisi yang hari ini kita ingin sampaikan, maka Gerakan Nasional Lumbung Sedekah Pangan, kami lucurkan, kami aktifasi. Dan insya Allah pada hari ini, 35 tempat dari 43 capang ACT, serentak masif muncul di semua tempat. Kami nyesampaikan ini. Serentak muncul untuk memastikan pada setiap orang bahwa Gerakan ini adalah gerakan yang disambut oleh semua elemen bangsa ini. Hari ini semua orang bertanya. Tidak lagi orang bertanya saat ini, siapa yang akan memberikan bantuan? Hari ini setiap kita lah sang pemberi solusi itu. Maka insya Allah semua kantor cabang ACT akan diaktifasi. Hari ini disini ditetapkan sebagai induk posko nasional. Gerakan Lumbung Sedekah Pangan. Gudang Wakaf Disibusian Center ini muat untuk ribuan ton. Kita telah siapkan tempat untuk disibusi wilayah di Gunung Putri Ador, di berapa tempat sudah kita siapkan. Di semua kota yang ada aksi cepat tanggap, kita siapkan Wakaf Disibusian Center. Semua produk Wakaf, beras, air, minum, semua produk yang lain akan kita kumpulkan di sana. Sedekah Pangan yang terkumpul akan segera didistribusikan ke masyarakat prak sejahtera atau penggerak usaha mikro yang terkena dampak pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Bogor, Ardiansyah, dan Eko Ramdhani melaporkan untuk ACT TV. Terima kasih telah menonton!